Suku Tobriandr merupakan suku pedalaman yang menetap di pulau Tobriandr di negara Papua Nugini. Suku Tobriandr memiliki ritual dan tradisi yang aneh dan bikin geleng-geleng kepala yang mungkin bagi orang Indonesia atau negara lain di dunia menanggapnya tidak masuk akal. Tradisi suku Tobriandr yang tidak lasim itu yakni mewajibkan keturunan mereka yang masih bocil atau remaja yang masih berumur 6-12 tahun untuk berhubungan badan dengan lawan jenisnya. Anehnya lagi, setiap anak-anak di pulau ini diberi pelatihan khusus sebelum mulai berhubungan termasuk cara atau trik menggoda lawan jenis sejak dini. Untuk melihat apakah ada ketertarikan pada lawan jenisnya, salah satu di antara mereka diwajibkan untuk memberi ubi-ubian sebagai alat tukar mereka. Jika di tahap ini berhasil, maka keduanya akan diminta masuk ke dalam gubuk khusus yang diberi nama Buku Matula. Jika pasangan bocil itu betah tinggal di Buku Matula sampai matahari terbit mereka dianggap telah menikah. Saat pagi tiba, ibu dari sang wanita akan datang dengan membawa ubi yang telah dikukus untuk disantap oleh pasangan bocil tersebut. Meski demikian, suku Tobriander tetap menerapkan aturan ketat dalam tradisi ini serta wajib ditaati. Aturan ketat itu yakni mereka tidak diperkenangkan menikah dengan lawan jenis dari keluarga ibunya dan mereka hanya boleh menikah dengan lawan jenis dari keluarga ayahnya. Selain itu, suku Tobriander juga melarang keturunan mereka menikah dengan orang dari suku lain yang berasal dari luar desa mereka. Tradisi suku Tobriander ini kabarnya bahkan masih dilestarikan hingga saat ini. Meski sempat disusupi oleh warga asing, ajaran agama, dan kolonialisasi, namun hal-hal modern rupanya tak berdampak banyak pada kelangsungan hidup suku Tobriander.